33 ayat yang menunjukkan Yesus itu Tuhan Ini adalah beberapa fakta yang tertulis dalam Alkitab Masih banyak hal-hal lain yang belum termuat dalam tulisan ini Boleh dibaca langsung dalam Alkitab Yang pertama Kelahiran dan kehidupan Yesus Kristus mengenapi nubuat para nabi Injil Matius 1 ayat 20-25 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Yang kedua Yesus Kristus lahir sebagai anak Allah yang kekal Inji Luka 1 ayat 30-33 Kata Malaikat itu kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Yesus Kristus adalah Tuhan sejak kelahirannya Inji Luka 2 ayat 8-12 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam Tiba-tiba berdirilah seorang Malaikat Tuhan di dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka Dan mereka sangat ketakutan Lalu kata Malaikat itu kepada mereka Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi Dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan Yang keempat Yesus Kristus adalah Allah Sang firman yang menjadi manusia Injil Yohanes fasal 1 ayat 1 dan 14 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Yang kelima Kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan Dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis Injil Markus fasal 1 ayat 1-4 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya Lihatlah Aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di Padanggurun Dan menyerukan Bertobatlah dan berilah dirimu di baptis Dan Allah akan mengampuni dosamu Yang keenam Elisabeth Ibu Yohanes Pembaptis Menyebut Maria Ibu Yesus Kristus Sebagai Ibu Tuhannya Injil Lukas fasal 1 ayat 41-45 Dan Ketika Elisabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau di antara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimmu Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku Datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Dan Berbahagialah ia Yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan Akan terlaksana Yang ketujuh Simeon melihat Yesus sebagai Mesias Injil Lukas fasal 2 ayat 25-28 Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan saleh Yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh kudus ada di atasnya Dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias Yaitu dia yang diurapi Tuhan Ia datang kebaik Allah oleh roh kudus Ketika Yesus Anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya Untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat Ia menyambut anak itu Dan menatangnya sambil memuji Allah Yang kedelapan Sebelum Abraham lahir Sang firman telah ada Injil Yohanes 8 ayat 57-59 Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya Umurmu belum sampai 50 tahun Dan engkau telah melihat Abraham Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Sebelum Abraham jadi Aku telah ada Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia Tetapi Yesus menghilang Dan meninggalkan baik Allah Yang kesembilan Mesias Raja penyelamat Tuhan bagi Daud Namun juga lahir dari garis keturunan Daud Injil Matius fasal 22 ayat 41-46 Ketika orang-orang farisi sedang berkumpul Yesus bertanya kepada mereka Katanya Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya Anak Daud Katanya kepada mereka Jika demikian Bagaimanakah Daud Oleh pimpinan roh Dapat menyebut dia Tuannya Ketika ia berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuanku Duduklah di sebelah kananku Sampai musuh-musuhmu Ku taruh di bawah kakimu Jadi Jika Daud menyebut dia Tuannya Bagaimana mungkin Ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun Yang dapat menjawabnya Dan sejak hari itu Tidak ada seorang pun juga Yang berani menanyakan sesuatu Kepadanya Yang kesepuluh Yesus Kristus dipanggil sebagai Tuhan Anak Daud Injil Matius fasal 15 ayat 22 Maka Datanglah seorang perempuan kanaan Dari daerah itu Dan berseru Kasihanilah aku Ya Tuhan Anak Daud Karena anakku perempuan Kerasukan setan Dan sangat menderita Yang kesebelas Iblis mencobai Yesus Kristus Sebagai anak Allah Apakah jawaban Yesus? Injil Matius fasal 4 Ayat 5 sampai 7 Kemudian Iblis Membawanya ke kota suci Dan menempatkan dia Di bubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai engkau Ia akan memerintahkan Malaikat-malaikatnya Dan mereka akan Menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk Kepada batu Yesus berkata kepadanya Ada pula tertulis Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu Yang kedua belas Simon Petrus Menyadari Yesus Kristus Adalah Tuhan Injil Lukas Fasa 5 Ayat 8 Ketika Simon Petrus Melihat hal itu Ia pun tersungkur Di depan Yesus Dan berkata Tuhan Pergilah daripadaku Karena aku ini Seorang berdosa Yang ketiga belas Yesus Kristus Mengampuni dosa Seorang perempuan Injil Lukas Fasa 7 Ayat 48 Sampai 50 Lalu Ia berkata Kepada perempuan itu Dosamu telah Diampuni Dan mereka Yang duduk makan Bersama dia Berpikir dalam hati Siapakah Ia ini Sehingga Ia dapat Mengampuni dosa Tetapi Yesus berkata Kepada perempuan itu Imanmu telah Menyelamatkan engkau Pergilah Dengan selamat Yang keempat belas Pengajaran Dan mujizat-mujizat Yang dilakukan Yesus Kristus Mengkonfirmasi dirinya Sebagai Mesias Injil Lukas Fasa 7 Ayat 20 Sampai 23 Ketika kedua orang itu Sampai kepada Yesus Mereka berkata Yohanes Pembaptis Menyuruh kami Bertanya Kepadamu Engkau Yang akan datang itu Atau Haruskah kami Menantikan Seorang lain Pada saat itu Yesus menyembuhkan Banyak orang Dari segala penyakit Dan penderitaan Dan dari roh-roh jahat Dan Ia mengaruniakan Penglihatan Kepada banyak Orang buta Dan Yesus Menjawab mereka Pergilah Dan katakanlah Kepada Yohanes Apa yang kamu lihat Dan kamu dengar Orang buta melihat Orang lumpuh Berjalan Orang kusta Menjadi tahir Orang tuli Mendengar Orang mati Dibangkitkan Dan Kepada orang miskin Diberitakan Kabar baik Dan berbahagialah Orang yang Tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Yang kelima belas Orang Samaria Percaya Yesus Kristus Benar-benar Juru selamat dunia Injil Yohanes Fasal 4 Ayat 39 Sampai 42 Dan Banyak orang Samaria Dari kota itu Telah menjadi percaya Kepadanya Karena perkataan Perempuan itu Yang bersaksi Ia mengatakan Kepadaku Segala sesuatu Yang telah Kuperbuat Ketika orang-orang Samaria Itu sampai Kepada Yesus Mereka meminta Kepadanya Supaya ia tinggal Pada mereka Dan Ia pun tinggal Disitu Dua hari Lamanya Dan Lebih banyak lagi Orang yang menjadi Percaya Karena perkataannya Dan Mereka berkata Kepada perempuan itu Kami percaya Tetapi bukan lagi Karena apa yang kau katakan Sebab Kami sendiri Telah mendengar dia Dan kami tahu Bahwa Dialah Benar-benar Juru selamat dunia Yang ke-16 Para murid Percaya dan tahu Yesus Kristus Adalah Mesias Injil Yohanes Fasal 6 Ayat 68 Sampai 69 Jawab Simon Petrus Kepadanya Tuhan Kepada siapakah Kami akan pergi Perkataanmu Adalah perkataan Hidup yang kekal Dan kami telah Percaya dan tahu Bahwa Engkau adalah Yang kudus Dari Allah Yang ke-17 Yesus Kristus Menyatakan diri Sebagai terang kehidupan Bagi dunia Injil Yohanes Fasal 8 Ayat 12 Maka Yesus berkata pula Kepada orang banyak Katanya Akulah terang dunia Barang siapa Mengikut aku Ia tidak akan Berjalan Dalam kegelapan Melainkan Ia akan mempunyai Terang hidup Yang ke-18 Yesus Kristus Menyatakan diri Sebagai Tuhan Yang berkuasa Injil Matius Fasal 12 Ayat 6 Sampai 8 Aku berkata Kepadamu Disini ada Yang melebihi Ba'it Allah Jika memang Kamu mengerti Maksud firman ini Yang ku kehendaki Ialah belas Kasihan Dan bukan Persembahan Tentu Kamu tidak Menghukum Orang yang Tidak bersalah Karena Anak manusia Adalah Tuhan Atas hari sabat Yesus Kristus Menyembuhkan Segala macam Penyakit Injil Matius Fasal 4 Ayat 23 Sampai 25 Yesus pun Berkeliling Di seluruh Galilea Ia mengajar Dalam rumah-rumah Ibadat Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah Serta Melenyapkan Segala penyakit Dan kelemahan Di antara Bangsa itu Maka Tersiarlah Berita tentang Dia di seluruh Syria Dan dibawalah Kepadanya Semua orang Yang buruk Keadaannya Yang menderita Pelbagai penyakit Dan sengsara Yang kerasukan Yang sakit Ayan Dan yang lumpuh Lalu Yesus Menyembuhkan Mereka Maka Orang banyak Berbondong-bondong Mengikuti dia Mereka datang Dari Galilea Dan dari Dekapolis Dari Yerusalem Dan dari Judea Dan dari Seberang Jordan Yang ke-20 Setan-setan Takluk Demi nama Yesus Kristus Inji Lukas Fasal 10 Ayat 17 Sampai 20 Kemudian Ketujuh puluh Murid itu Kembali dengan Gembira Dan berkata Tuhan Juga setan-setan Takluk kepada kami Demi namamu Lalu kata Yesus Kepada mereka Aku melihat Iblis Jatuh Seperti kilat Dari langit Sesungguhnya Aku telah Memberikan Kuasa Kepada kamu Untuk Menginjak Ular Dan kalajengking Dan kuasa Untuk menahan Kekuatan musuh Sehingga Tidak ada Yang akan Membahayakan Kamu Namun demikian Janganlah Bersuka cita Karena roh-roh Itu takluk Kepadamu Tetapi Bersuka citalah Karena namamu Ada terdaftar Di sorga Yang ke-21 Yesus Kristus Menyatakan Kuasanya Atas alam Injil Matius Fasal 8 Ayat 24 Sampai 27 Sekonyong-konyong Mengamuklah Angin ribut Di danau itu Sehingga Perahu itu Ditimbus Gelombang Tetapi Yesus tidur Maka Datanglah Murid-muridnya Membangunkan dia Katanya Tuhan Tolonglah Kita binasa Ia berkata Kepada mereka Mengapa Kamu takut Kamu yang Kurang percaya Lalu Bangunlah Yesus Menghardik Angin dan danau itu Maka danau itu Menjadi Teduh Sekali Dan heranlah Orang-orang itu Katanya Orang apakah Dia ini Sehingga Angin dan danau Pun taat Kepadanya Yang ke-22 Yesus Menyamakan dirinya Dengan Allah Injil Yohanes Fasa 5 Ayat 15 Sampai 18 Orang itu keluar Lalu menceritakan Kepada orang-orang Yahudi Bahwa Yesus lah Yang telah Menyembuhkan dia Dan karena itu Orang-orang Yahudi Berusaha Menganiaya Yesus Karena ia melakukan Hal-hal itu Pada hari sabat Tetapi Ia berkata Kepada mereka Bapakku Bekerja Sampai sekarang Maka Aku pun Bekerja juga Sebab itu Orang-orang Yahudi Lebih berusaha lagi Untuk membunuhnya Bukan karena Ia meniadakan Hari sabat Tetapi juga Karena Ia mengatakan Bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian Menyamakan dirinya Dengan Allah Yang ke-23 Yesus Kristus Disembah Sebagai Tuhan Anak manusia Injil Yohanes Fasal 9 Ayat 35 Sampai 38 Yesus Mendengar Bahwa Ia telah Diusir Keluar Oleh mereka Kemudian Ia bertemu Dengan dia Dan berkata Percayakah Engkau Kepada Anak manusia Jawabnya Siapakah Dia Tuhan Supaya Aku Percaya Kepadanya Kata Yesus Kepadanya Engkau Bukan saja Melihat dia Tetapi Dia yang Sedang berkata-kata Dengan engkau Dialah itu Katanya Aku Percaya Tuhan Lalu Ia sujud Menyembahnya Yang ke-24 Yesus Kristus Dan Bapak Allah Adalah Satu Injil Yohanes Fasal 10 Ayat 30 Sampai 33 Aku Dan Bapak Adalah Satu Sekali Lagi Orang-orang Yahudi Mengambil Batu Untuk Melempari Yesus Kata Yesus Kepada Mereka Banyak Pekerjaan Baik Yang Berasal Dari Bapak Ku Yang Kuperlihatkan Kepadamu Pekerjaan Manakah Di Antaranya Yang Menyebabkan Kamu Mau Melempari Aku Jawab Orang-orang Yahudi Itu Bukan Karena Suatu Pekerjaan Baik Maka Kami Mau Melempari Engkau Melainkan Karena Engkau Menghujat Allah Dan Karena Engkau Sekalipun Hanya Seorang Manusia Saja Menyamakan Dirimu Dengan Allah Yang Ke 25 Yesus Kristus Adalah Mesias Anak Allah Yang Memberi Hidup Dan Membangkitkan Orang Mati Injil Yohanes Fasal 11 Ayat 25 Sampai 27 Jawab Yesus Akulah Kebangkitan Dan Hidup Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Dan Setiap Orang Yang Hidup Dan Yang Percaya Kepadaku Tidak Akan Mati Selama Lamanya Percayakah Engkau Akan Hal Ini Jawab Marta Ya Tuhan Aku Percaya Bahwa Engkau Lah Mesias Anak Allah Dia Yang Akan Datang Ke Dalam Dunia Yang 26 Yesus Kristus Membangkitkan Lazarus Yang Berbau Sebab Telah Mati Empat Hari Injil Yohanes Fasal 11 Ayat 43 Sampai 45 Dan Sesudah Berkata Demikian Berserulah Ia Dengan Suara Keras Lazarus Marilah Keluar Orang Orang Telah Mati Itu Datang Keluar Kaki Dan Tangannya Masih Terikat Dengan Kain Kapan Dan Mukanya Tertutup Dengan Kain Peluh Kata Yesus Kepada Mereka Bukalah Kain Kain Itu Dan Biarkan Ia Pergi Banyak Di Antara Orang Orang Yahudi Yang Datang Melawat Maria Dan Yang Menyaksikan Sendiri Apa Yang Telah Dibuat Yesus Percaya Kepadanya Yang Ke 27 Mengenal Yesus Kristus Sama Dengan Mengenal Bapak Allah Injil Yohanes Fasal 14 Ayat 6 Sampai 7 Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Sekiranya Kamu Mengenal Aku Pasti Kamu Juga Mengenal Bapak Sekarang Ini Kamu Mengenal Dia Dan Kamu Telah Melihat Dia Yang Ke 28 Yesus Kristus Menubuatkan Penderitaan Dan Kedatangannya Kembali Inji Lukas Fasal 17 Ayat 24 Sampai 30 Sebab Sama Seperti Kilat Memancar Dari Ujung Langit Yang Satu Ke Ujung Langit Yang Lain Demikian Pulalah Kelak Halnya Anak Manusia Pada Hari Kedatangannya Tetapi Ia Harus Menanggung Banyak Penderitaan Dahulu Dan Ditolak Oleh Angkatan Ini Dan Sama Seperti Terjadi Pada Zaman Nuh Demikian Pulalah Halnya Kelak Pada Hari-hari Anak Manusia Mereka Makan Dan Minum Mereka Kawin Dan Dikawinkan Sampai Kepada Hari Nuh Masuk Kedalam Bahtra Lalu Datanglah Air Bah Dan Membinasakan Mereka Semua Demikian Juga Seperti Yang Terjadi Di Zaman Lot Mereka Makan Dan Minum Mereka Membeli Dan Menjual Mereka Menanam Dan Membangun Tetapi Pada Hari Lot Pergi Keluar Dari Sodom Turunlah Hujan Api Dan Hujan Belerang Dari Langit Dan Membinasakan Mereka Semua Demikian Halnya Kelak Pada Hari Dimana Anak Manusia Menyatakan Dirinya Yang Ke 29 Yesus Kristus Datang Sebagai Mesias Sang Raja Penyelamat Ketika Ia Dekat Yerusalem Di Tempat Jalan Menurun Dari Bukit Zaitun Mulailah Semua Murid Yang Mengiringi Dia Bergembira Dan Memuji Allah Dengan Suara Nyaring Oleh Karena Segala Mujisat Yang Telah Mereka Lihat Kata Mereka Diberkatilah Dia Yang Datang Sebagai Raja Dalam Nama Tuhan Damai Sejahtera Di Sorga Dan Kemuliaan Di Tempat Yang Maha Tinggi Yang Ketiga Puluh Yesus Kristus Bangkit Dari Kematian Hidup Kembali Pada Hari Yang Ketiga Injil Lukas Fasal 24 Ayat 2 Sampai 7 Mereka Mendapati Batu Sudah Terguling Dari Kubur Itu Dan Setelah Masuk Mereka Tidak Menemukan Mayat Tuhan Yesus Sementara Mereka Berdiri Termangu Mangu Karena Hal Itu Tiba Tiba Ada Dua Orang Berdiri Dekat Mereka Memakai Pakaian Yang Berkilau Kilauan Mereka Sangat Ketakutan Dan Menundukan Kepala Tetapi Kedua Orang Itu Berkata Kepada Mereka Mengapa Kamu Mencari Dia Yang Hidup Di Antara Orang Mati Ia Tidak Ada Disini Ia Telah Bangkit Ingatlah Apa Yang Dikatakannya Kepada Kamu Ketika Ia Masih Di Galilea Yaitu Bahwa Anak Manusia Harus Diserahkan Ketangan Orang Orang Berdosa Dan Disalibkan Dan Akan Bangkit Pada Hari Yang Ketiga Yang Ketiga Satu Yesus Kristus Menampakkan Diri Setelah Kebangkitannya Injil Yohanes Fasal 20 Ayat 26 Sampai 31 Delapan Hari Kemudian Murid-murid Yesus Berada Kembali Dalam Rumah Itu Dan Thomas Bersama-sama Dengan Mereka Sementara Pintu-pintu Terkunci Yesus Datang Dan Ia Berdiri Di Tengah-tengah Mereka Dan Berkata Damai Sejahtera Bagi Kamu Kemudian Ia Berkata Kepada Thomas Taruhlah Jarimu Disini Dan Lihatlah Tanganku Ulurkanlah Tanganmu Dan Cucukkan Kedalam Lambungku Dan Jangan Engkau Tidak Percaya Lagi Melainkan Percayalah Thomas Menjawab Dia Ya Tuhanku Dan Allahku Kata Yesus Kepadanya Karena Engkau Telah Melihat Aku Maka Engkau Percaya Berbahagialah Mereka Yang Tidak Melihat Namun Percaya Memang Masih Banyak Tanda Lain Yang Dibuat Yesus Di Depan Mata Murid-muridnya Yang Tidak Tercatat Dalam Kitab Ini Tetapi Semua Yang Tercantum Disini Telah Dicatat Supaya Kamu Percaya Bahwa Yesus Mesias Anak Allah Dan Supaya Kamu Oleh Imanmu Memperoleh Hidup Dalam Namanya Yang Ke 32 Taurat Musa Kitab Nabi-Nabi Dan Kitab Masmur Menuliskan Tentang Yesus Kristus Inji Lukas Fasal 24 Ayat 44 Sampai 47 Ia Berkata Kepada Mereka Inilah Perkataanku Yang Telah Kukatakan Kepadamu Ketika Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Yakni Bahwa Harus Digenapi Semua Yang Ada Tertulis Tentang Aku Dalam Kitab Taurat Musa Dan Kitab Nabi-Nabi Dan Kitab Masmur Lalu Ia Membuka Pikiran Mereka Sehingga Mereka Mengerti Kitab Suci Katanya Kepada Mereka Ada Tertulis Demikian Mesias Harus Menderita Dan Bangkit Dari Antara Orang Mati Dalam Namanya Berita Tentang Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Harus Disampaikan Kepada Segala Bangsa Mulai Dari Yerusalem Yang Ke 33 Para Pengikut Yesus Kristus Yang Pertama Menyadari Keilahiannya Sebagai Tuhan Injil Markus Fasal 16 Ayat 19 Sampai 20 Sesudah Tuhan Yesus Berbicara Demikian Kepada Mereka Terangkatlah Ia Ke Sorga Lalu Duduk Di Sebelah Kanan Allah Mereka Pun Pergilah Memberitakan Injil Ke Segala Penjuru Dan Tuhan Turut Bekerja Dan Meneguhkan Firman Itu Dengan Tanda Tanda Yang Menyertainya Sahabat Alkitab Masih Banyak Lagi Ayat Ayat Dalam Injil Tentang Keilahian Yesus Kristus Yang Belum Tercantum Dalam Video Ini Belum Termasuk Ayat Ayat Alkitab Lainnya Baik Dalam Perjanjian Lama Maupun Dalam Perjanjian Baru Dari Kitab Kejadian Sampai Wahyu Baca Sendiri Dan Temukanlah Dalam Alkitab Tuhan Yesus Menyertai Memberkati Dan Mengasihimu Selalu Dari Sampai Misturun Terima kasih.